Ada seorang menabur benih, dan ada yang jatuh di pinggir jalan lalu dipijak orang, dan burung di udara memakannya. Ada yang jatuh di tanah berbatu. Setelah benih itu tumbuh, ia cepat layu sebab tidak mendapat air. Ada yang jatuh di antara duri, tetapi duri itu bertumbuh dan menghimpitnya. Ada yang jatuh di tanah yang subur. Benih itu membesar dan masing-masing menghasilkan. Seratus kali ganda. Tuhan, kenapa Tuhan guna perumpamaan di depan orang ramai? Kau diberikan kurnia untuk mengerti rahasia kerajaan Tuhan. Tapi kepada orang lain perumpamaan digunakan supaya mereka memandang tapi tak melihat, mendengar tapi tak mengerti. Ini maksud perumpamaan itu. Benih itu, firman Tuhan. Benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mendengar. Tapi iblis datang dan merampas firman itu dari hati mereka supaya mereka tidak diselamatkan. Benih yang jatuh di tanah berbatu adalah orang yang menerima firman Tuhan dengan gembira. Tapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar. Dalam masa pencubaan, mereka murtad. Benih yang jatuh di antara duri adalah orang yang mendengar. Tetapi kekuatiran, kekayaan, keserenukan hidup menghimpit mereka. Dan buah tidak pernah matang. Benih yang jatuh di tanah subur adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukannya. Mereka bertahan sehingga berbuah. Terima kasih telah menonton!